Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore ini sangat spesial sekali Suasana yang sangat mengharukan dan sangat menggugah jiwa saya Nah kita dapat kesempatan berkunjung ke salah satu kebun bawang merah Ini lokasinya di Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan Kita mulai dari sprinkle ini Sprinkle kincir air yang ada di lahan kebun bawang ini Lahan ini aslinya lahan tanda hujan Artinya hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber airnya Nah kita lanjut Di sini ada lampu perangkap hama Nah ini sangat jelas jika dilihat pada malam hari dan terlihat sangat indah ya Terutama di malam hari Dan di sini kami menyebutnya kebun metropolitan Ya kami memiliki kebun metropolitan dengan lampu yang sangat ramai Jadi bukan kota metropolitan Untuk lokasi kebun ini Berada di areal gunung bebatuan Jadi dulunya kebun ini adalah hamparan bebatuan Yang kemudian bebatuan ini kita kumpulkan Dan dijadikan teras kebun seperti ini Sehingga tanahnya menjadi tanah produktif Wow amazing Dan dari sinilah kami hidup dengan tanaman-tanaman ini Ini sudah mulai muncul undinya ya Bisa dilihat Kemungkinan untuk panennya ini sekitar 2 minggu ke depan Yap semoga harganya nanti bersahabat ya Nah selanjutnya kita lihat teras dengan bebatuan yang super banyak ini ya Jadi ini ditumpuk sehingga tanah menjadi lebih luas untuk ditanami ya Jadi tumpukan bebatuan ini berbaris di sepanjang kebun ini Daerah ini hampir seluruhnya seperti ini Tetapi kata yang ada masing Jangan menyerah hidup ini adalah nugrah Seperti itu ya Kemudian kita lanjut Untuk tanaman disini lumayan subur kan Tanaman bawangnya bisa dilihat Nah lihat ini Wow ini adalah batuan induknya mungkin ya Karena ukurannya sangat besar Nah bahkan dari tumpukan bebatuan ini pun Masih berpotensi untuk kita tanami bawang merah Nah seperti pada bagian teras ini Di atas teras kita berikan tanah Sehingga masih bisa untuk ditumbuhi beberapa siung bawang merahnya ya Jadi sebenarnya alam telah menyediakan kita Banyak sekali sumber daya ya Tetapi kita yang harus berjuang dan jangan menyerah Harus kreatif untuk memaksimalkan anugrah ini Oke kita lanjut Yang ini tepat di bawah batu besarnya Masih ada tanahnya Berarti ini masih bisa kita tanami ya Oke kita lanjutkan lagi Ini kita di bagian bukit kebun ini Artinya Tanahnya semakin sedikit dan Bebatuannya semakin banyak Namun selama masih ada tanah Itu artinya kita masih bisa menanam bawang di sini ya Nah dari celah-celah bebatuan inilah kami hidup Dan semoga keberkahan tetap menyertai kita semua Jadi sangat menantang ya Dan menggugah hati Butuh keteguhan untuk bisa berjuang dan bertahan Nah jangan menyerah Lalu bagaimana sumber airnya Nah di area ini Hanya mengandalkan air hujan saja Artinya kita wajib memiliki cadangan air di kebun Untuk menjaga kebutuhan air saat musim kemarau tiba Ya kami wajib membangun embung kebun Kita gali dan buat embung untuk menampung air hujan Dan dari embung inilah kita pasangkan Instalasi air seperti ini Jadi ada pipa primer Sekunder hingga Membuat selang ke Sprinkler air ya Untuk penggeraknya di sini menggunakan mesin alkon Nah di ujung sana kita tempatkan embungnya Celah-celah bebatuan yang tadinya kekurangan air jadi terpenuhi Dan tanaman di balik batuan pun menjadi terpenuhi kebutuhan airnya Jadi ini pipanya yang membagikan air ke sprinkler Sprinkler air Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah di sebelah sini ada perangkap alami Dengan menggunakan balon perangkap Kemudian di bawahnya kita siapkan baskom yang berisi air ya Nah pada dasarnya Tuhan telah menghadiahkan alam ini bagi kita Dan tugas kita adalah mengelola sehingga dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Butuh usaha dan doa serta kerja keras dan semangat karena hidup ini ya adalah anugerah Jadi jangan menyerah salam agronomis! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!